Siapa sangka 3 resep jajanan ini yang rasanya pedas bisa membawa berkah untuk ibu rumah tangga Yang tadinya tidak punya penghasilan jadi punya penghasilan Resep yang pertama lumpiak witiau 1500an jual di teras rumah aja orderan makin meningkat Langkah pertama disini kita akan merebus cabai Masukkan 25 cabai merah kering 25 cabai merah keriting Kalau kalian suka pedas bisa ditambahkan 15 cabai merah rawit Setelah itu masukkan 5 siung bawang putih Kemudian ini kita rebus sampai mendidih Ini sudah mendidih kemudian matikan kompornya lalu saring Untuk airnya jangan dibuang karena kita mau pakai lagi Siapkan blender masukkan 11 siung bawang merah Masukkan cabai dan bawang putih yang sudah direbus Lalu tambahkan sedikit air rebusan cabai tadi Setelah itu ini kita haluskan dan hasilnya seperti ini Lanjut panaskan minyak lalu masukkan bumbu halusnya Kemudian tumis sampai harum Nah setelah harum kita masukkan 2 sendok teh kaldu ayam bubuk atau setara dengan 1 saset Masukkan setengah sendok makan gula pasir Setengah sendok teh lada bubuk 5 lembar daun jeruk Kemudian ini kita aduk rata lalu tumis kembali Lanjut kalau bumbunya sudah matang masukkan 150 gram ayam yang sudah disuwir Ini aku pakai dada ayam Masukkan juga 1 bungkus kuitiau Setelah itu ini kita aduk rata Masak semuanya sampai bumbunya itu tercampur Kalau sudah tercampur rata baru masukkan 2 batang daun bawang Kalau daun bawangnya agak besar kalian bisa pakai 2 batang saja Tapi kalau daun bawangnya agak kecil kalian bisa memakai 3 batang Kemudian diiris-iris dan masukkan Lanjut ini aduk rata koreksi rasa Jika kurang asin bisa ditambahkan dengan sedikit garam Ini sudah matang Lalu kita pindahkan ke dalam wadah dan sisihkan Lanjut siapkan 30 lembar kulit lumpia Ambil 1 lembar kulit lumpia Lalu kita isi dengan kuitiaunya Sebanyak 1 sendok makan atau disesuaikan saja Lanjut ini kita rapatkan seperti ini Dan lem menggunakan tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air Untuk lumpia kuitiau ini bisa jadi banyak tergantung dari isiannya Kalian bisa isi dengan 1 sendok teh atau setengah sendok makan juga bisa Lakukan semuanya sampai selesai Nah hasilnya seperti ini Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah Lumpia kuitiaunya sudah jadi Atau lumpia jebeunya sudah jadi Lanjut kita goreng Masukkan satu persatu lumpia jebeunya Setelah itu ini kita goreng Bagian bawah sudah matang bisa kita balik Masak hingga matang merata ya Ini sudah matang kemudian kita angkat, saring, dan sisihkan Hasilnya sudah jadi Lumpia kuitiau atau lumpia jebeunya sudah jadi nih Ini murah meriah ya teman-teman Kalau ada yang beli kita mau jual kita bisa packing dengan mica seperti ini Kalau ada yang beli Satu mica ini bisa isi dengan 3-5 pieces Tergantung dari ukurannya aja Untuk harga jualnya disesuaikan aja Ini bisa kita jual mulai dari harga Rp. 2.000 Ataupun Rp. 3.000an juga bisa loh teman-teman Ini bisa kita jual di tempat keramaian Cara online ataupun via ojek online Lewat status WhatsApp atau Facebook ini bisa banget Untuk dalamnya ini seperti ini rasanya enak banget Crispy dapet, gurih, dan lembut dari kuitiaunya Seset jajanan berikutnya ada baso kuah mercon Langkah pertama kita goreng terlebih dahulu Ada 5 siung bawang putih 3 butir kemiri Ini kita goreng Sampai dia itu harum dan agak sedikit berubah warna Nah ini sudah agak berubah warna dan sudah harum sekali Kemudian kita angkat, saring, dan sisihkan Lanjut disini kita siapkan ulekan Lalu haluskan bawang putih sama kemiri yang sudah kita goreng Lanjut tambahkan 1,5 sendok makan bawang merah yang sudah digoreng Lalu ini kita haluskan kembali di ulek sampai benar-benar halus Nah kalau sudah halus kita sisihkan Lanjut siapkan blender Lalu kita masukkan 9 siung bawang merah 20 cabai merah keriting 1 cabai merah besar 25 cabai kering Kalau kalian suka pedas bisa ditambahkan 10 cabai merah rawit Lalu ini kita haluskan Dan hasilnya seperti ini yang sudah halus Setelah itu disini kita siapkan 50 butir baso atau setara dengan 1 bungkus Untuk 1 bungkus merek CM Polos ini harganya Rp 26.000 Aku beli di pasar Kita ambil 1 butir baso Lalu kita potong bentuk kembang seperti ini Jangan sampai putus ya Lakukan semuanya sampai selesai Nah hasilnya seperti ini Lalu sisihkan Selanjutnya kita tumis bumbu halusnya Lalu kita masukkan bawang putih sama kemiri dan bawang merah yang kita ulek Lalu ini kita tumis sampai dia benar-benar harum Lanjut disini aku pakai tulangan ayam Ini aku pakai kepala ayam dan juga ceker Yang aku cacah atau aku potong-potong kecil Supaya lebih harum Lalu itu masukkan 1 liter air atau setara dengan 1000 ml Ini kita aduk rata Nah setelah semuanya sudah tercampur rata Masukkan setengah sendok makan garam Satu saset kaldu sapi bubuk Satu setengah sendok teh gula pasir Lalu ini kita aduk rata Kemudian tambahkan setengah sendok teh daun seledri Dan setengah sendok teh daun bawang Aduk rata Masak sampai mendidih Nah ini sudah mendidih Lalu koreksi rasa Jika kurang asin Bisa ditambahkan kaldu sapi bubuknya Kalau sudah seperti ini Tambahkan basonya ya Masak Sampai dia itu matang Mendidih dan merekah Seperti ini ya Nah ini sudah mendidih Dan sudah merekah Basonya Siap untuk disajikan Nah untuk saran penyajiannya Disini aku ada cup Seperti ini Ini cup ukuran 14 oz Lanjut ini aku masukin plastik Ukuran setengah kiloan Nah ini aku pakai plastik aja Jadi dia ada dua versi Lanjut ini kita masukkan Satu butir baso ini harganya seribuan Jadi kita mau buat yang harga lima ribuan Jadi satu plastik ini isinya lima butir baso Satu baso ini harganya seribuan Ini kita masukin aja semuanya Nah jangan lupa dikasih kuahnya Ikut dimasukkan Untuk kuahnya disesuaikan aja dengan selera Lalu diatasnya ditambahkan dengan daun bawang Sama daun seledri Sama bawang merah goreng Nah kemudian ini diikat Nah seperti ini Selanjutnya ini versi plastik Dan ini kita akan buat versi Menggunakan cup Nah ini cupnya Satu cup ini Kita buat dengan harga Sepuluh ribuan Basonya ada sepuluh pisis Dan menggunakan daun bawang Sama daun bawang seledri Reset jajanan selanjutnya Ada Martehus seribu lima ratusan Jualan ini di depan teras rumah pun Juga bisa loh Langkah pertama Siapkan sepuluh pisis tahu Bisa tahu putih atau tahu kuning Seperti ini Setelah itu kita haluskan Seperti ini diremas-remas aja Menggunakan tangan Hasilnya yang sudah diremas-remas Dihancurkan seperti ini Kemudian kita sisihkan Panaskan minyak Tumis 4 siung bawang putih 7 siung bawang merah yang diiris Ini yang hitam-hitam ini Daging ya teman-teman Jadi aku ada daging Lalu masukkan 5 cabai merah keriting Kemudian aduk Tumis sampai harum Masukkan 1 butir telur ayam Lalu orak-arik Ini diorak-arik sampai matang Sudah matang Masukkan tahu yang sudah dihancurkan tadi Kemudian aduk rata Tambahkan setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaldu sapi bubuk Seper 4 sendok teh lada bubuk Kemudian ini aduk rata Masak sampai tahunya itu tidak berair lagi Nah ini sudah tidak ada airnya Tambahkan 2 batang daun bawang yang diiris tipis Lalu ini aduk rata Masak hingga daun bawangnya agak layu Ini daun bawangnya sudah layu Koreksi rasa Matikan kompornya Pindahkan tahunya ke dalam wadah Sisihkan Siapkan wadah Masukkan 1 sendok makan tepung terigu Tambahkan dengan sedikit air Aduk rata Sudah tercampur rata Sisihkan Ambil 1 lembar kulit lumpi ya Lalu isi dengan 1 sendok makan Sampai 1,5 sendok makan tahunya Kemudian pinggirannya Kita kasih lem tepung yang sudah dicairkan tadi Kemudian sisi kanannya Kita lipat seperti ini Jadi membentuk segitiga Lalu lipat lagi Dan ada sisahannya ini Kita olesi dengan lem tepung Lalu lipat lagi Sisihkan Selain itu juga aku buat yang kotak Ambil 1 lembar kulit lumpi ya Isi dengan 1 sendok makan tahu Lipat bagian sisi kanan dan kiri Tapi sebelum itu diolesi dengan lem tepung Hasilnya seperti ini Panaskan minyak Masukkan lumpia tahunya Atau martabak tahunya Ini kita goreng semuanya sampai matang Sampai berubah warna Menjadi coklat kemasan Dan ini martabak tahu atau martehunya Sudah jadi Bisa disajikan dengan cabai rawit hijau Enak banget Nah dalamnya seperti ini Cocok banget nih Bisa dijadikan ide jualan Sampai disini dulu ide jualan dari Dapur Ibu Ocet Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan bagikan resep ini ke sosial media kalian Serta agar tidak ketinggalan resep dari kami Jangan lupa aktifkan loncengnya juga ya Terima kasih Dan sukses selalu Sampai jumpa